Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Masih bingung atau ragu buat bongkar laptop HP 14S? Apalagi kalian berencana pengen upgrade memori secara DIY alias do it yourself Untuk itulah, kita bakal bantu kalian dengan nunjukin cara buka casing laptop HP 14S Dimana kali ini kami pake seri DK1001AU yang sebenernya sama aja dengan seri laptop HP lain pada kelas yang sama Dan nyatanya, itu mudah sekali dilakukan Cuma buat lebih, pastinya pantengin terus video ini Oke, hal pertama yang perlu kalian siapin Sebenernya cuma sebuah obeng plus Dengan ukuran yang nggak terlalu besar Kemudian siapin laptop di meja yang cukup luas Kalau perlu pake alas biar laptop nggak kotor Lalu siapin penerangan secukupnya Kalau area di tempat mas bro agak gelap Siapin laptop Kemudian ubah posisinya secara terbalik Nah, setelah itu Sebelum buka baut yang terpasang di laptop Buka 2 karet panjang yang menutupi laptop Itu karena ada baut yang tersembunyi Dimana perlu kalian buka semuanya Buat memudahin proses buka casing laptop Setelah itu Buka baut yang terpasang pada laptop Kalau nggak salah sih Ada 6 baut yang terpasang Di setiap sisi Maupun di bagian tengah Terima kasih telah menonton! Setelah semua baut udah terlepas Balikin lagi laptop ke posisi semula Buka layar laptop Lihat di bagian kanan atas keyboard Secara perlahan Buka bagian yang melekat Biasanya Kalau laptop belum pernah terbuka Kalian perlu alat tipis yang nggak terlalu tajam Buat ngebukanya secara perlahan Namun kalau kalian lihat ada celah Pakai tangan juga masih sangat memungkinkan Ketika udah terbuka Tutup layar dan balikin ke posisi miring Buka secara perlahan case Hingga semua bagian bisa terlepas dengan mudah Dan jangan dipaksa Kalau laptop agak susah buat dibuka Berlahan aja Ketika udah terbuka sepenuhnya Di sini kalian bisa lihat beberapa komponen penting Termasuk slot memori maupun storage Yang bisa ditambah atau diganti Terima kasih telah menonton! Kali ini kita tambah memori pakai full count Z Dari Team Group Dengan kapasitas 16GB Itu pasti bisa jauh lebih mencukupi Buat kebutuhan Dengan total RAM sampai 20GB Maupun dukungan fitur dual channel Yang bisa menambah performa iGPU bawaan laptop Mungkin agak kelebihan sih Jadi kalian bisa sesuaiin aja Dengan pilihan yang ideal Maupun budget Atau kapasitas yang sama Dengan memori bawaan Misal nambah 4GB lagi Tapi buat info aja sih Kalau kalian butuh memori handal Full count Z pastinya bisa banget Buat rekomendasi Meskipun opsional sih Di bagian ini juga kalian bisa nambah storage ekstra Seperti hard disk Atau SSD 2,5 inch Tapi itu butuh perangkat ekstra Kayak KD tambahan Atau juga ganti SSD M.2 Dengan pilihan yang lebih cepat Atau kapasitas yang lebih besar Jika dirasa kalian udah upgrade Sesuai dengan kebutuhan Misal tambah RAM Kalian bisa tutup kembali case Dengan proses yang hampir sama Saat ngelepasnya Tutup secara perlahan bagian samping Dan cek kembali Sebelum kalian ngebaut casing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu dia sekilas tutorial kita kali ini Meskipun sangat singkat Kita harap video kali ini Bisa ngasih banyak hal positif buat kalian Jadi semoga bermanfaat ya Cieo! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka Jangan lupa like, subscribe jika kalian Jangan lupa like, subscribe jika kalian Jangan lupa like, subscribe jika kalian Jangan lupa like, subscribe jika kalian